Epson mengumumkan bahwa perusahaan bakal menghentikan penjualan printer laser pada tahun 2026 mendatang. Dalam sebuah keterangan resmi, mundurnya Epson dari bisnis printer laser di tahun tersebut seiring dengan strategi untuk menjadi perusahaan yang ramah lingkungan. Epson mengeklaim bahwa model printer lainnya, seperti printer yang menggunakan tinta atau inkjet, lebih ramah lingkungan dibanding printer laser yang mengandalkan teknologi panas. Selain lebih ramah lingkungan karena tidak mengandalkan panas, printer inkjet juga dinilai memiliki konsumsi daya yang lebih rendah dibanding printer laser. Epson sendiri tidak menyebut apakah mereka bakal tetap meluncurkan atau menjual produk printer laser pada kurun waktu 2023 sampai 2025 atau tidak. Tadi sebutkan pula apakah di 2026 nanti akan ada produk yang bisa menggantikan produk printer laser atau tidak. Xiaomi resmi meluncurkan Xiaomi 12T 5G di Indonesia pada Kamis 1 Desember 2022. Smartphone ini hadir dengan mengunggulkan fitur kamera. Xiaomi 12T 5G dibekali resolusi kamera 108MP. Tak hanya resolusinya yang besar, kamera Xiaomi 12T 5G juga didukung dengan optical image stabilization hingga kemampuan autofocus yang ditingkatkan. Selain aspek kameranya, smartphone ini juga mengedepankan aspek performa berkat chipset kelas atas Dimensity 8100 Ultra dari Mediatek. Chip ini diklaim menawarkan performa yang stabil dan efisiensi daya yang maksimal. Berkat dukungan fitur-fitur unggulan tersebut, Xiaomi mengeklaim Xiaomi 12T 5G bisa mengabadikan setiap momen dengan cepat. Harga Xiaomi 12T 5G di Indonesia dibanderol Rp 6.599.000 dan tersedia dalam warna hitam dan biru. Pabrik perakit iPhone 14, Foxconn, baru-baru ini diterpama salah. Beberapa waktu lalu, karyawan pabrik melakukan aksi demo yang berujung kerusuhan. Selain itu, Foxconn juga menghadapi risetan masal yang dilakukan karyawan. Menurut analis produk Apple kenamaan dari TF Securities, Ming-Chi Kuo, hal itu akan berdampak pada jumlah pengiriman iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max pada kuartal 4 2022. Kuo menduga, pengiriman kedua ponsel itu akan anjlok sekitar 15-20 juta unit atau 20% dari perkiraan semula. Taksiran ini lebih banyak dari laporan sebelumnya dari Bloomberg yang menyebutkan jumlah pengiriman kedua ponsel teranyal Apple itu akan susut sekitar 6 juta unit. Kedua ponsel itu awalnya diprediksi akan dikirimkan sekitar 80-85 juta unit. Namun, karena kendala tadi, Kuo memperkirakan jumlahnya turun menjadi sekitar 70-75 juta unit. Terima kasih.